Kita bisa memeroleh untuk nomor HP luar negeri dengan fitur-fitur premium yang tentunya bisa kita gunakan untuk verifikasi baik WhatsApp, Facebook, ataupun akun-akun yang lain. Dan untuk verifikasi WhatsApp sudah berhasil. Di sini kita sudah bisa menggunakan untuk akun WhatsApp tersebut menggunakan nomor luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mendapatkan nomor HP luar negeri premium secara gratis. Jadi nanti di sini kita bisa memeroleh untuk nomor HP luar negeri dengan fitur-fitur premium yang tentunya bisa kita gunakan untuk verifikasi baik WhatsApp, Facebook, ataupun akun-akun yang lain. Di samping itu untuk nomor HP tersebut juga bisa kita gunakan untuk melakukan panggilan dan melakukan SMS. Oke tidak berubah lama-lama langsung saja kita menuju tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya pertama-tama di sini kita buka saja aplikasi Google Play Store pada perangkat HP kita masing-masing. Kemudian setelah kita membuka Google Play Store di sini kita ketikan pada kotak pencarian dengan tulisan free phone number. Pada hasil pencarian di sini kita pilih saja aplikasi second phone number to number. Di sini kita pilih aplikasi tersebut. Dan di sini kita tinggal mengunduh dan melakukan instalasi untuk aplikasi tersebut. Di sini karena saya sudah menginstall di sini sudah ada menu buka. Jika sudah menginstall kita tinggal buka untuk aplikasi tersebut. Oke langsung saja di sini saya buka untuk aplikasi second phone number-nya. Pada halaman pertama di sini kita tinggal klik untuk next. Tombol next kita klik. Kita next lagi. Kemudian pada halaman untuk aktifasi nomor di sini kita pilih pada menu bagian continue. Untuk menu pada tombol bagian yang atas. Maka kita kenderahkan ke halaman pembayaran Google Play. Namun kalian jangan khawatir untuk kali ini kita tidak dikenakan biaya karena ini adalah uji coba gratis selama 3 hari. Ini tidak akan memakan biaya. Meskipun kita hanya memperoleh untuk uji coba gratis selama 3 hari. Namun untuk nomor tersebut bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk verifikasi untuk akun WhatsApp ataupun akun-akun yang lainnya. Jadi di sini jika kita tidak ingin memperpanjang kita tinggal membatalkan untuk langganan di Google Play-nya. Namun jika ingin memperpanjang di sini kita tinggal biarkan dan kita siapkan pulsa sebagai alat pembayaran. Oke di sini kita lanjut saja. Untuk melanjutkan di sini kita klik saja tombol langganan. Di situ ada tombol langganan di bagian bawah. Kita tinggal klik untuk tombol tersebut. Maka biasanya di sini kita akan dimintai untuk password atau sandi akun Google kita. Kita tinggal isikan atau tuliskan sandi dari akun Google Play Store kita. Maka yang berikutnya akan diproses untuk pembelian tersebut. Di sini kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Setelah pemrosesan selesai di sini terdapat dua opsi. Di sini kita bisa pilih saja untuk opsi lain kali. Kemudian yang berikutnya kita tinggal klik tombol OK. Pada halaman kelola setelan pembayaran cadangan. Di sini kita tinggal klik saja tombol tidak. Maka proses aktifasi sudah selesai. Di sini kita tinggal memilih untuk nomor yang akan kita gunakan. Di sini banyak sekali untuk pilihannya. Ada United States, ada Kanada, ada United Kingdom, ada Australia, ada Netherlands, ada Puerto Rican, ada Australia, ada Australia. Di sini kita bebas memilih semua opsi yang terdapat di sini. Jika kita ingin menggunakan nomor HP dari Australia, di sini kita tinggal klik untuk menu atau negara Australia. Maka di sini akan disukui untuk nomor-nomor Australia yang bisa kita gunakan. Demikian juga jika kita ingin menggunakan untuk nomor dari negara Israel. Di sini juga kita pilih untuk negara Israel. Maka yang berikutnya akan menampilkan nomor-nomor dari negara Israel yang bisa kita gunakan juga. Namun jika kita memilih untuk bagian United States, maka kita juga akan disukui kembali untuk menu-menu berikutnya. Di sini akan ada banyak lagi untuk opsi-opsi yang bisa kita pilih. Untuk opsi yang bisa kita pilih mulai dari Alaska sampai dengan California. Oke langsung saja, di sini saya akan coba untuk mengambil nomor dari Kanada. Maka di sini saya pilih negara atau bagian Kanada. Dan yang berikutnya, di sini kita tinggal memilih nomor sesuai dengan keinginan kita. Oke di sini langsung saja saya akan pilih nomor yang saya sukai. Maka setelah kita memilih nomor tersebut, untuk nomor tersebut sudah berhasil kita miliki. Di sini selamat, kamu telah mendapatkan nomor tersebut selama 30 hari. Setelah kita berhasil mengambil nomor yang kita inginkan untuk langkah berikutnya pada halaman ini, di sini kita klik OK saja. Kemudian yang berikutnya, di sini kita tinggal melakukan perizinan untuk mikrofon pada perangkat HP kita. Karena nanti untuk aplikasi ini bisa kita gunakan untuk melakukan panggilan ke nomor mana saja. Setelah kita mengizinkan untuk penggunaan mikrofon, maka di sini kita bisa melakukan panggilan dengan melakukan dial. Di sini kita bisa menggunakan angka-angka ini untuk memanggil nomor yang akan kita tuju. Dan tentunya untuk panggilan masuk sesuai dengan nomor yang kita dapatkan tadi. Ini adalah nomornya. Untuk menu SMS, di sini kita bisa pilih menu bagian message. Di situ kita bisa melihat SMS masuk ataupun membuat SMS keluar. Selain bisa melakukan panggilan melalui dial, di sini juga bisa kita gunakan untuk memanggil kontak-kontak yang tersimpan pada perangkat HP kita. Kita bisa memilih kontak dan kita melakukan panggilan menggunakan nomor luar negeri ini. Jika kita ingin menggunakan nomor ini sebagai nomor WhatsApp, di sini juga bisa kita gunakan untuk verifikasi kodenya. Di sini saya contohkan saja, saya akan coba untuk membuat WhatsApp dari nomor ini. Di sini saya gunakan untuk WhatsApp bisnis saja, karena nanti tidak perlu repot-repot lagi untuk masuk ulang dari WhatsApp yang biasa saya gunakan sehari-hari. Di sini saya akan unduh terlebih dahulu untuk WhatsApp bisnis. Oke, di sini masih tertunda untuk proses unduhnya. Sambil menunggu, di sini saya beritahukan bahwa kongtri tidak pernah membuka bengkel berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan kongtri dan membuka bengkel berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar. Oke, di sini untuk proses instalasi sudah selesai. Langsung saja kita buka aplikasi WhatsApp. Oke, pada halaman verifikasi, di sini saya akan isikan untuk nomor tadi. Di sini untuk kode negara, kita isikan kode negaranya. Oke, sebagai catatan, di sini untuk kode negara jangan sampai salah. Jika kode negara salah, maka kode tidak akan masuk ke aplikasi tersebut. Oke, di sini saya langsung saja isikan nomornya. Oke, untuk nomor sudah saya isikan, langsung saja klik lanjut. Kemudian konfirmasi, klik OK. Dan yang berikutnya, di sini kita tinggal kembali ke aplikasi yang tadi. Kita kembali ke aplikasi yang tadi, dan kita cari kode yang masuk ke SMS-nya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk membaca SMS, di sini kita pilih menu bagian message. Di sini kita pilih saja, kita buka saja. Dan untuk SMS dari WhatsApp pun, di sini sudah terkirim atau sudah masuk. Di sini kita tinggal melihat kodenya. Dan setelah kita mengetahui kodenya, kita tinggal memasukkan kode tersebut ke aplikasi WhatsApp-nya. Dan untuk verifikasi WhatsApp sudah berhasil. Di sini kita sudah bisa menggunakan untuk akun WhatsApp tersebut, menggunakan nomor luar negeri. Di sini kita tinggal klik izinkan seperti biasa. Untuk mencari cadangan, di sini kita bisa skip, karena ini adalah akun WhatsApp baru. Dan yang berikutnya, kita tinggal melakukan proses-proses seperti biasa ketika kita membuat akun WhatsApp. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!